Intro Seorang ibu rumah tangga berindisial BP berusia 4 tahun ini terpaksa berurusan dengan pihak LAPAS dan Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai atas kasus penyelundupan narkoba jenis sabu IRT tersebut hanya pasrah karena tak mengetahui barang yang dititipkan padanya berisi narkoba Muda Husni kalapas kelas 2B Tanjung Balai menjelaskan modus penyelundupan sabu ini diselipkan dalam buah pisang Sabu dalam pisang ini dicerigai petugas karena pisang masih berwarna hijau tapi terkelupas Rencananya sabu akan dititipkan ke warga binaan dengan menitipkan makanan untuk berbuka puasa Ada temuan yang didapatkan oleh tim layanan penitipan Nah dulu kunjungan ke penitipan diduga barang sabu Tapi tadi dugaan petugas tadi ini hijau misalnya hijau masih mentah gitu Tapi kok pas diperiksanya apa terpegangnya kok ada yang lompik di ujungnya Langsung dipencetnya langsung dikupasnya langsung di apa itu maka ketahuan tadi Modusnya sendiri disimpan sabu ini di dalam pisang ya Pak ya? Iya betul Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini IRT terpaksa dibawa ke Satuan Narkoba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan menyita satu paket sabu Dari Tanjung Balai Sumatera Utara, Yudhi Pane melaporkan Terima kasih telah menonton!